Hai Sobat Errol Chess, di video kali ini saya ingin mendemonstrasikan atau ingin berbagi ilmu kepada kalian bagaimana sih cara terbaik untuk bermain dengan pembukaan kesukaannya pecatur nomor 1 dunia Magnus Carlsen apalagi kalau bukan pembukaan Katalan nah pembukaan Katalan ini sangat penting banget buat Magnus Carlsen karena dia ketika mengalahkan Iane Pumniaci dalam perebutan gelar juara dunia catur menggunakan pembukaan ini sebagai pembukaan rahasianya nah langsung saja kita bahas teman-teman sebelum itu jangan lupa like, share, dan subscribe dulu teman-teman dan nyalakan lonceng notifikasi kalian supaya gak ketinggalan konten-konten terbaik dari RL Chess dan terbaru putih memulai dengan langkah D4 dijawab QDF6, putih C4, hitam E6, putih G3 ini merupakan pattern dalam pembukaan Katalan yap, gajah akan langsung keluar ke petak G2 hitam akan merespon dengan D5 nah teman-teman RL Chess, kita akan bahas variasi terbuka ya, variasi pertama dalam pembukaan Katalan yang sering banyak dimainkan oleh pecatur top dunia juga putih gajah G2 memberikan pion di petak Sempa nah apa tujuannya? tujuannya untuk mendapatkan 2 pion center di petak D4 dan E4 selain itu untuk memiliki kekuatan dari gajah Vian Ketonya ini setelah memukul pion Sempat, putih akan melanjutkan dengan kuda F3 hitam gajah E7 putih mengamankan raja dengan rokade pendek hitam rokade pendek dan menteri C2 coba mengambil pion di petak Sempat hitam biasanya akan membiarkan putih mengambil pion Sempat ya, kalau dia jaga dengan B5 memang ada variasinya tapi tidak akan kita bahas di video kali ini nah, langkah A6 dimainkan kemudian putih akan menjaga dengan langkah A4 kemudian hitam gajah D7 putih memukul pion Sempat hitam gajah C6 dan putih melanjutkan dengan gajah G5 hitam A5 putih akan melanjutkan dengan kuda C3 hitam kuda A6 putih benteng A ke petak C1 nah, selanjutnya hitam akan kuda B4 putih benteng F ke petak D1 dengan tujuan mengontrol petak Senter hitam benteng C8 dan putih akan melakukan pertukaran gajah dan kuda di petak F6 gajah memukul gajah balik dan putih E4 lihat ya, teman-teman putih di sini memiliki dua pion Senter dan sudah siap dengan dua bentengnya untuk mendobrak nah, ini 15 langkah pertama yang harus kalian hafalin kalau misalkan hitam masih melanjutkan dengan langkah B6 maka putih akan melanjutkan dengan dobrakan dengan langkah D5 boom pion memukul pion pion memukul pion hitam gajah B7 dan putih akan melanjutkan dengan kuda D4 apa tujuannya? yang menyerang titik pion lemah di C7 ini sekaligus mengaktifkan penjagaan dari gajah Vian Keto terhadap pion di petak D5 hitam gajah A6 putih kuda C3 ke petak B5 sekaligus mengaktifkan ancaman pada pion C7 walaupun belum bisa dilakukan pertukarannya atau makan pion di petak C7 hitam gajah memukul kuda D4 dan putih akan pion tank memukul gajah di petak D4 kalau menurut aku ya ini enak bagi pemain putih walaupun yang tadi kita mainin itu langkah terbaik bagi pemain hitam nah, teman-teman ini sangat layak banget untuk kalian mainin nah, kita akan ada pembahasan di langkah ke-12 kalau kalian ingat yap, pada saat putih gajah ke petak G5 kemudian hitam A5 putih kuda C3 dan kuda A6 kalau tadi kan pilihannya benteng A ke petak C1 nah, ada pilihan lain kalau kalian gak suka dengan langkah benteng A ke petak C1 aku siapin alternatif juga nih aku siapin pilihan lain yaitu gajah memukul kuda di petak F6 boom setelah gajah memukul gajah putih akan langsung main dengan E4 hitam kuda B4 putih benteng F ke petak D1 hitam B6 putih kuda E1 hitam gajah B7 dan putih akan E5 yap, ada ancaman pada gajah F6 dan pertukaran dari gajah Vian Keto hitam akan mainkan langkah gajah D5 ya, karena melakukan pertukaran gajah akan rugi ya teman-teman ya akan ada makan F6 dan akan menghancurkan posisi pertahanan dari hitam gajah D5 dimainkan putih memukul dengan kuda jelas kalian harus menjaga gajah Vian Keto kalian pion memukul kuda dan menteri C3 hitam gajah E7 bisa tebak apa langkah kunci berikutnya untuk putih mainkan yap, putih dapat bermain dengan langkah kuda D3 boom aku rasa ini akan unggul untuk putih kenapa? karena jalur C-nya kosong dan pion di petak D5-nya akan bisa kalian manfaatkan untuk kelemahan dari sisi pemain hitam nah, yang terakhir teman-teman aku menyiapkan langkah pada saat putih gajah G5 bagaimana jika hitam memainkan langsung gajah D5 nah, jawabannya adalah menteri D3 hitam gajah E4 menteri E3 hitam gajah C6 putih kuda C3 hitam kuda B ke petak D7 putih menteri D3 hitam gajah B4 untuk mencegah putih mainkan langkah E4 dan putih akan benteng F ke petak E1 mohon maaf ya teman-teman seperti inilah gambaran dari pembukaan katalan variasi terbuka yang harus kalian hafalin dan kalian harus mengerti kalau kalian pengen bermain seperti juara dunia catur Magnus Carlsen ya oh iya, sekarang former juara dunia nah, semoga video ini sangat semoga video ini sangat bermanfaat buat kalian untuk mengikuti turnamen atau untuk ya menambah senjata baru buat kalian jangan lupa bantu video ini berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe nah coba request kita bahas pembukaan apa lagi selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.